Berbagai cara dilakukan warga untuk mengibarkan bendera merah putih dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-78 Indonesia. Seperti membentangkan bendera merah putih raksasa di danau, mengarah bendera ke lautan, hingga membuat jalan raya layaknya terowongan merah putih. Berasa masuk dunia yang berbeda, itulah yang dirasakan warga saat melintasi jalan Cilingga di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Sepanjang 300 meter, pengendara akan masuk ke dalam lorong yang disuguhi dengan nuansa merah putih. Butuh dua minggu untuk membuat suasana merah putih terpasang di sepanjang jalan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, bendera raksasa ukuran 78 meter di arak di atas laut sejauh 2 kilometer. Pesertanya mulai dari usia 6 hingga 74 tahun. Setelah hampir 3 jam, bendera di arak menyeberangi pulau yang berakhir di Pulau Spermonde, wisata Gusung, Makassar. Nah, kalau di Kabupaten Kapuas Mulu, Kalimantan Parang, sejumlah relawan, anggota TNI dan Polri, membentangkan bendera merah putih raksasa di tengah Danau Sentarum, yang akhirnya surut selama dua pekan terakhir akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Danau Sentarum merupakan objek wisata berstatus taman nasional dan merupakan salah satu danau tropis terbesar di Indonesia.